Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pontianak, Hardianto, mendesak pemerintah Kota Pontianak serius membenahi sistem dryness Kota Pontianak. Sebab hingga kini, dia menilai Pemkot Pontianak masih belum bisa menciptakan dryness yang maksimal untuk mengatasi gendangan air akibat curah hujan yang tinggi. Pasca hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Pontianak pada Sabtu kemarin, mengakibatkan hampir seluruh wilayah Kota Pontianak terendam air. Tidak hanya mengenang jalan, air juga banyak yang ikut merendam rumah warga. Karena itu, anggota DPRD Kota Pontianak, Hardianto, menilai Pemkot Pontianak khususnya dinas pekerjaan umum masih belum bisa menciptakan dryness yang maksimal. Ditambah lagi, dengan pelebaran jalan yang ada dinilai semakin mengecilkan saluran dryness yang ada. Kemudian saluran yang sudah dibuat turap beton tetapi jarang ada pengerjaan pengerukan atau reklamasi akibatnya parit menjadi dangkal. Akhirnya, jika ada intensitas hujan yang tinggi, saluran air yang ada tidak mampu mengempung debit air hujan yang begitu besar. Sehingga tumpah dan menggenangi jalan dan rumah warga. Adanya alasan banjir karena terjadinya pasang surut air laut. Menurut Hardianto, jika saluran dryness maksimal, maka tidak akan terjadi banjir. Kalau saya mencermati sekarang, memang dari pihak Pemkot, khususnya dinas pekerjaan umum, sampai sekarang masih belum bisa membuat dryness-dryness yang maksimal. Kenapa? Karena sekarang dengan pelebaran jalan yang ada, semakin mengecilkan saluran dryness yang ada. Terus yang kedua, saya lihat sekarang, untuk parit-parit yang sudah dibuat kurang beton tetapi tidak pernah ada pekerjaan pengerukan atau reklamasi. Sehingga parit-parit yang ada, khususnya di kota Pondina ini, menjadi dangkal. Politisi PKP ini juga menyebutkan saluran-saluran air yang ada juga kerap dipenuhi sampah. Untuk itu dirinya meminta semua pihak, terutama masyarakat, agar selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Maulid Pond TV memberi tekan.